Halo Sobat Nubar, semuanya masih di channel Youtube Nubar Pro bareng saya An N.H. dan Kang DJ tentunya dalam acara menulis bareng DJ menulis semudah update status Terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton acara ini, sekali lagi saya gak bosen-bosenya untuk menyampaikan kan ya Jangan lupa untuk dukung channel Youtube Nubar Pro dengan cara apa, subscribe channel kita Dan jangan lupa untuk like serta komen di setiap postingan videonya Karena bareng siapa yang komentarnya paling aktif pas Ini saya yang mendapatkan kamera B-Pro 5 Gratis nih, tinggal subscribe doang, di like videonya, kemudian di komen Komen apa aja yang penting tidak mengandung pornografi Nah seperti itu Kalau mau kritik dan saran silahkan, yang penting kritik saran yang membangun Oke lanjut kepada pembahasan Pembahasan kita kali ini tentang materi bincang literasi Kang ya Iya benar kan Yaitu tentang peran ikapi di dunia batu Atau baca tulis Saya kira beneran Dunia batu Dunia itu ya prasejarah dan sejarah gitu ya Badi ke zaman dulu Tapi gak ya baca tulis ya benar ya Nah sebelum masuk ke pembahasan intinya Saya mau nanya Kang, ikapi itu apa sih Kang? Baik Kang Jadi ikapi ini adalah sesuatu hal Dia seperti apa ya Organisasi tapi organisasi yang legal Itu yang diakulah pemerintah Oke Tujuannya adalah sebagai pengawas di dunia perbukuan Ikapi itu adalah Ikatan Penerbit Indonesia Ikatan Penerbit Indonesia Iya di Indonesia itu dari Sabang sampai Marokai itu Semuanya ada cabang-cabang ikapi itu ada Semuanya di kota-kota besar ya Kayak Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Ada semuanya itu ada cabang-cabangnya Nah di ikapi ini adalah Dia konsentrasi Kang Konsentrasi untuk pada permasalahan perbukuan Yaitu perbukuan yang terbit Perbukuan yang ekspor Perbukuan yang impor Itu di ikapi di Berarti emang eksistensinya emang penting Iya khusus di perbukuan itu Apakah ada plagiat dan bajakan dan sebagainya Nanti ikapi ini akan menguruskan Yaitu dari mulai bajar-bajar Dari mulai pameran skalanya nasional, internasional Daerah, lokal dan sebagainya Itu ikapi ikut berperan di sana Berperan aktif Apalagi sekarang banyak buku-buku bajakan gitu Kang Tapi itulah dilema Kang Buku bajakan ini Karena saya dulu pernah mengurus tentang Masalah buku bajakan itu tahun 2013 Kalau nggak salah ya Itu belum selesai Kang Sampai kita itu Sampai sekarang Iya Sampai kita itu mengumpulkan beberapa Para ahli hukum Dan kita ke Pasar Senen Pernah itu menggerbek Tentang orang-orang yang nakal di situ Dan itu tidak bisa diselesaikan Sama seperti kaset Nah pembajakan pada CD gitu kan Pada kaset Kalau kaset nggak terlalu ya CD yang paling banyak CD itu paling banyak Nah ternyata buku pun sama Kang Itu kalau sekiranya buku ini Di pasaran sudah melonjak di angka 1000-2000 itu bestseller Maka dia siap-siap pembajak itu akan Membajak dari buku tersebut Nah ini sangat susah Kang Dilacaknya Karena apa? Mungkin mereka adalah punya Tanda kutip Ada orang yang membagi mereka Itu bisnisnya mereka Karena bisnis mereka bukan bisnis Ecek-ecek kan Dia bisnisnya kan miliaran Sekarang aja Misalkan buku yang meledak itu Habibur Rahman Kang Abik misalkan ya Tentang Atau Andre Hirata Tentang Lasker Pelangi Terus Banyak lah buku-buku yang dibajak itu Nah kalau saya ini di pasarnya itu Meledak itu sampai 10.000 Di bulan Di bulan pertama Adalah 10.000 Dengan harga Adalah 50.000 Pembajak itu bisa 50% Menjualnya itu Bisa 25.000 20.000 Mereka jual Kenapa? Kualitasnya memang kualitas Sangat ecek-ecek Karena pembaca itu Bukan ditulis ulang Tapi dia itu Menggunakan mesin Seperti fotokopi Dan kualitas kertasnya pun Berbeda Mereka kertas buram Pakainya Kalau kita itu Kertas Book paper Pakainya Kalau mereka kertas buram Yang benar-benar Ya sangat buram Karena dunia Sudah dunia buram Jadi Enggak jelas Tapi kan beberapa orang Yang berpikir Ketika beli buku bajakan Memang Cenderung murah ya Benar Sudah ambil yang murah aja Yang penting kan isinya Gitu kan Benar sekali Apa namanya Enggak Enggak lihat Sambul atau kertasnya Biasanya sih Nah dari Segi memerangi buku bajakan Itu sebenarnya tugas penulis Atau juga ikapi juga Nah Kalau untuk Pembajakan Yang pertama adalah Tugasnya adalah ikapi Yang kedua adalah penerbit Dan toko buku Itu berperan penting Makanya buku bajakan Yang ada di toko buku Enggak ada kan Mereka ada di emperan Mereka itu ada di kios-kios kecil Kalau toko buku Dia akan hancur Toko bukunya Karena ada sweeping Oh iya Itu sweeping itu Kita ada kan kan Kita itu misalkan Setahun berapa kali Kita sweeping Itu dengan cara Sidak Ya dengan cara sidak Itu investasi mendadak Langsung ke tempat itu Kita sweeping Ketika ada Kita tarik-tarik semuanya Nanti tinggal dikasih Denda administrasi Bagi si penjualnya Itu bagi toko buku Kalau bagi empernya kan susah Untuk ini ya Benar sih Mandilema Soalnya kan malah dapet Kayak panggung Dapet tempat sendiri kan Ya Dia datang aja ke sana gitu Benar Benar sekali Kadang-kadang kita Suka dikasih tau sih sama ini Se pihak toko gitu Tokonya bukan kompensional Ya kan Toko tradisional ya Biasanya Seperti itu Kalau kompensionalnya Dia juga Oh gak dong Kalau ngasih tau Seperti itu Tapi sudah menjadi Rahasia umum sih kan Kalau tempat bajakan Mau dimana nyarinya Nah Salemba gitu kan Terus di Blok M Kalau untuk Jakarta Kalau di Bandung itu Ada di sumur Bandung PLN itu banyak disana Tempat-tempat Seperti itu Nah jadi Ya inilah Mafia-mafia bajakan Ini yang paling sulit Untuk di Untuk dihancurkan Untuk dihilangkan Paling sulit kan Karena emang ada orang-orang Yang berperan aktif disana Seperti itu Ambil contoh gini kan Ada Al-Quran-Al-Quran Yang ketika dicetak Ada orang dalam Yang mungkin Nakal Dia membawa file-nya Dia cetak lagi di luar Dengan kualitas keras yang rendah Sehingga bisa dijual Dengan murah Nah itu Dengan kualitas tinta Yang seadanya Sehingga Kalau ada yang ngeblobor Tulisannya itu Ada yang ngegeblek gitu Pernah lihat gak Kertasnya Kertas buram Kertas koran Pakainya Nah itu Biasanya itu Kurang-kurang murah 10.015 Mereka jual Itu Biasanya seperti itu Baik Nah untuk Peran sendiri Yang kita harapkan Dari IKAP itu Apa aja kan Iya baik Sobat nyubar IKAP ini sangat besar Peranannya Tadar perbukaan di Indonesia Itu Tanpa mereka Perbukaan Indonesia Maksudnya akan tabrakan Dia itu akan saling bentrok Itu akan saling menguasai pasar Satu-satunya Ada IKAP saja Masih berebut pasar Apalagi Kalau tidak ada IKAP Itu makin kacau Makin Wah luar biasa Tentang pertentangan Harga Pertama tentang harga Harga saja Itu sudah Perangkang Terutama di Indie Yang saya lihat itu Di Indie Beda dengan Buku-buku Mayor Kalau Mayor itu Mereka punya Standar riset tersendiri Kenapa punya standar riset tersendiri Karena Mayor itu setahkannya Tidak sedikit Dia setahkan banyak Sekali Oplahnya kan Minimal sekian ribu Ambil contoh Tiga ribu saja Satu buku Sehingga dia akan Menghitung tentang Biaya operasional BOP-nya itu Dia akan dihitung Benar-benar dihitung Sehingga Buku dengan ketebalan Dua ratus Akan sama rata Pernah-pernah Harganya Tujuh puluh Rata Tujuh puluh Semua Coba Indie Lihat Tebal seratus Harganya segitu Tebal Lima Tebal dua ratus Harganya juga segitu Itu Indie Karena apa Karena dia POD Karena dia itu Cetaknya cetak yang Ini POD POD itu Print on demand Jadi Berdasarkan pesanan Sedikit cetaknya itu Sehingga Biayanya pun Akan sangat besar Satu buku itu Bisa di atas Dua puluh ribu Kalau sebenarnya Dia cetaknya itu Sistem-sistem Partai besar Dengan offset Itu mungkin Hanya belasan ribu Nah itu Berbedaan Sehingga Ini menjadikan Pencoloknya Yang merusak Tata Yang merusak Tentang Harga Pasarnya itu Biasanya Pernah-pernah Kecil Itu yang Perang Akhirnya Perang Di sana Kalau Pemayor Tidak akan Perang Tentang harga Ambil contohnya Gini Paket penerbitan Perang Paket murah Lima ratus Dapat sekian Tiga ratus Sampai ada yang paket Di bawah Seratus ribu Harganya Ada yang seperti itu Mengobrol-obrol Itu yang merusak Merusak citra Dari penerbitan itu sendiri Nah ini harusnya Dibereskan Cuman sulit Harusnya dibereskan Tapi sulit Kenapa sulit Karena mereka Bukan bagian dari mayor Mereka bagian dari India Silahkan Namanya India Silahkan Karena di IP juga Ikatan penerbit India Indonesia Saya termasuk Salah satu Anggota yang Disayang aktif juga Ya itu Haknya mereka Mereka mau perang Mau perang paket pun Silahkan Mereka mau perang Harga buku pun Silahkan Bahkan ada buku yang Secara online Bukunya ketebalannya Hanya 150 Harganya sampai 200 ribu Ada sah-sah saja Silahkan Karena apa Karena mereka ya itu Mereka cetaknya terbatas Keduanya mereka Biar operasional juga tinggi Dan sebagainya Ya silahkan Beda dengan mayor Bahwa itu satu buku Jebre Tiga ribu Dijual Misalnya Tujuh puluh ribu Mereka punya Penghasilan Misalkan Radat bersihnya Dua puluh persen Dari tujuh puluh Berarti empat belas ribu Bersihnya ke kantor Misalkan Kalau indi itu Tidak ngitung Seperti itu Indi itu adalah Ngitungnya Berapa kali lipat Akan saya dapatkan Dari buku tersebut Dan indi ini Adalah Harganya Tidak Tidak serempak Beda-beda ya Beda-beda Misalkan Terbit di rumah media Buku tersebut Di rumah media itu Adalah 70 Ketika ada di Jawa Mungkin bisa 75 Ketika ada di Kalimantan Bisa 80 90 Ketika ada di Bali Di Jayapura Dan lain sebagainya Berbeda-beda Tapi kalau buku yang mayor Itu rata Semua Sama Karena memang Sudah diperhitungkan Bia operasional Keluar kota Dan lain sebagainya Sudah ada Nah peran IKP ini Ada beberapa Punya Yang kita garisbawahi Yang pertama adalah Tentang Mengawasi Apa itu Konteks buku Bacaan anak Nah ini Yang kemarin Kecolongannya Tentang buku pornografi Ada pada buku anak-anak Itu kan Suat luar biasa Ada beritanya ya Ini menerbikannya adalah Penerbit sangat luar biasa Penerbit terkenal Kan Legend Penerbit legend Itu sangat luar biasa Dalam dulu Sudah teratasi Sudah beres Jadi IKP ini berpengarang Mengawasi tentang konteks Buku bacaan anak Itu yang pertama Nah yang keduanya adalah Buku sekolah gitu juga kan Iya ada kan Buku sekolah Buku umum Bacaan umum Dan sebagainya Itu banyak lah Ya itu Jadi Ini IKP Untuk memantau Tentang seperti itu Terus yang selanjutnya Apa sih tugas dari IKP Terusnya Tentang meningkatkan Apa itu Pemahaman buku Karya anak Indonesia Untuk konsumsi Masyarakat internasional Artinya apa Disini adalah Buku terjemahan Dari luar negeri Yang masuk ke kita Itu kan bahasa-bahasa Yang berbeda dengan kita Ambil contoh Sincan aja Sincan Kalau kita baca buku Yang beda dengan Bacaan Tontonnya Di televisi Itu luar biasa Saya ketika baca Sincan dulu Jamannya saya SMA Itu bahasanya ya Punggara apa Adanya seperti itu Ketika masuk ke televisi Memang ada yang Yang ada yang Di itu ya Di sensor Di sebagainya Di YouTube juga Itu kan Buku itu ya Itu kan buku Anak Harusnya konsumsi Anak Tapi yang menonton Yang membacanya Kan bukan anak-anak Tapi orang-orang dewasa Itu saya SMA itu Baca itu Itu yang luar biasa Merusak gitu kan Terus ada dulu Jamannya candy-candy Itu tahun 96-97 Itu nge-trend Tapi anak sekolah SMP Tapi dia Maaf Dalamnya kelihatan Kalau di sekolah Dan sebagainya Ini kan pakai Brak dan sebagainya Yang terlalu pulgar Nah ini IKP lah Yang akan Menyortir dari Bacaan terjemahan Anak-anak tersebut Itu Itu dari Tujuan dari IKP Sehingga dia mengawasi Buku yang impor itu Seperti apa sih Buku-buku di luar itu Yang kancahnya Sudah internasional Ketika masuk ke sini Dikonsumsi anak-anak Layak tidak Anak kita Untuk mengkonsumsi itu Kalau tidak layak Makanya disortir Itulah IKP Yang mengawasi itu Walaupun tidak semuanya Ikut tersortir kan Ada saja Yang penyelundupan Dan sebagainya Itu akan terjadi Nah selanjutnya Adalah tentang Masalah sinergi Dengan siapa Nah sinergi Dengan guru di Indonesia Untuk meningkatkan Minat baca Ini IKP itu Dia itu bergerila Itu zaman dulu Saya tahun 2004 Kalau tidak salah 2003 Saya Jawa Barat Saya masih aktif Di IKP Jawa Barat Jadi seperti itu Kita ke sekolah Kita memberikan Suatu bimbingan penyeluhan Bahwa Anak-anak itu harus Minat baca Lebih tinggi Ditingkatkan Tapi itu Enggak-enggak berjalan Enggak berjalan Ya sesuai dengan harapan Hanya Sekali dua kali Sudah hilang lagi Seperti itu Kemudian saya waktu Kerja di penerbitan Mayor di buku Perti Itu zaman dulu Ada buku Tentang alku-alku Keren misalkan Ya saya ke sekolah Menyesirnya Tujuannya apa Tujuannya adalah Selain untuk profit Pada perusahaan Kita adalah memberikan Suatu kampanye Kampanye apa Kampanye Buka buku Buka buku Coba lah Kahan mungkin lah Pengalaman waktu Belajar Apakah pernah Baca buku Paling yang baca Buku pelajaran Pada saat itu Itu pun ketika Mau ujian Mau ulangan Tapi ketika sudah Itu kita jadi Membaca buku apa-apa Nah ini lebih berbahaya Karena tingkatan Minat baca Di Indonesia itu Ada tingkatan Nomor tiga Paling akhir Luar biasa miris Sangat miris sekali Penulisnya sedikit Membaca lebih sedikit lagi Nah itu kan Jadi peranan IKPI Itulah yang harus Berperan Untuk Memantau Tentang perkembangan Permat perbukaan Yang ada di Indonesia Nah Ya terima kasih Buat sobat nubah Yang sudah nonton acara ini Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Serta aktifkan lonceng Di bawah ini Untuk mendapatkan Konten-konten lainnya Karena disini Kita bukan sekedar Kasih tips Dan trik menulis Tapi juga Kasih Hadiah Kamera secara Gratis Kang ya Caranya Seperti apa Tinggal subscribe Channel Youtube Nubar Pro Jangan lupa untuk Like Serta komen Setiap postingan video Yang ditampilkan Nanti bakalan Diacak nih Siapa yang komentar Teraktif Untuk dapetin Hadiah Kamera Bipro 5 nya Seperti itu Oke baik Saya An Inha Dan DJ Suprianto Salam Literasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton